Iklim kerja Jadi, kondisi iklim kerja yang kurang sesuai Suhu yang terlalu panas atau dingin yang menimbulkan masalah terhadap kesehatan tenaga kerja Iklim kerja panas umumnya lebih banyak menimbulkan permasalahan bagi negara tropis seperti Indonesia Dimana suhu dan kelembapan udara sahari relatif tinggi Permasalahan kesehatan dan ketidaknyamanan bekerja Yang ditimbulkan oleh iklim panas yang tidak terkendali dapat meningkatkan kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas Suhu ekstrim yang dimaksud dengan suhu ekstrim adalah suhu tinggi Lingkungan tempat kerja panas atau juga suhu rendah lingkungan tempat kerja yang dingin Contoh, suhu panas yaitu tempat peleburan ogam, suhu dingin untuk cold storage Sumber pemaparan panas tempat kerja di luar ruangan bisa berasal dari panas matahari Lingkungan kerja luar atau outdoor work Seperti pertanian, konstruksi, pertamangan terbuka, pertamangan terbuka, eksplorasi minyak, perikanan, perbaikan jalan, dan sebagainya Sedangkan lingkungan kerja di dalam gedung, indoor work Seperti pengecaran logam, industri plastik, atau logam, atau gelas, atau karet, atau keramik Peralatan listrik, pembuatan makanan, dan sebagainya Jadi, diklaim kerja adalah suhu kerja dan tekanan panas Suhu kerja adalah keadaan iklim lingkungan kerja yang merupakan perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan, kecepatan, dan kecepatan Gerakan udara, dan suhu radiasi Sebagai akibat dari pekerjaannya, baik dari peralatan, walaupun aktivitas tenaga kerja Kombinasi keempat faktor ini dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh, disebut tekanan panas Pemamparan panas yang berlebihan disertai dengan panas metabolisme sebagai akibat aktivitas kerja Akan menemukan tekanan panas atau heat stress Tekanan panas ini disebutkan oleh faktor iklim, suhu udara, kelembapan, kecepatan gerak udara, dan panas radiasi Non-iklim itu panas metabolisme, kekayaan kerja, dan tingkat aklimatisasi Keseimbangan panas pada kondisi normal tubuh manusia mempunyai mekanisme pertahanan tubuh yang relatif konstan Pada 37 derajat celcius sebagai akibat keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh Karena metabolisme dan pertekanan panas antara tubuh dengan lingkungan Panas tubuh yang berlebihan akan dikeluarkan oleh tubuh melalui sirkulasi darah dalam tubuh yang berfungsi sebagai pendingin dan penguapan melalui pengeluaran keringat Suhu tinggi lingkungan tempat kerja yang panas Suatu proses produksi di dalam industri sering memerlukan suhu yang tinggi Yang diperoleh dari suatu sumber panas seperti dapur peluburan baja, dapur peluburan gelas, dapur peluburan kranik, dan lain-lain Energi panas dari sumber dipancarkan secara langsung atau melalui permukaan peralatan dan mesin Lalu masuk ke lingkungan tempat kerja yang bersuhu lebih dingin Hal ini menyebabkan suhu udara tempat kerja naik Iklim atau cuaca di dalam tempat kerja berubah dan menimbulkan tekanan panas Yang akan diterima oleh tenaga kerja sebagai beban panas tambahan Pengaruh buruk untuk tubuh manusia Panas dipancarkan dari tubuh Kesekitarnya dengan cara konduksi, konveksi, dan pembuatan keringat serta radiasi Darah membawa panas dari dalam tubuh ke kulit Dimana panas dapat dihamburkan ke sekitarnya Kecepatan panas yang dihamburkan dipindahkan ini tergantung kepada keadaan lingkungan Sebaliknya panas dapat dipindahkan dari lingkungan ke tubuh dengan radiasi dan atau konveksi Konduksi adalah perpindahan panas dari partikel yang satu ke partikel yang lain Yang saling berhubungan dalam keadaan tetap tidak bergerak Misalnya perpindahan panas dari kulit ke udara Agar perpindahan panas dapat berlangsung terjadi Maka suhu udara harus lebih dingin dari suhu kulit Konveksi adalah sirkulasi udara di atas kulit yang dapat meningkatkan kegiatan pendinginan Contoh penggunaan kipas angin secara terus menerus Kontinu akan menggerakkan udara dingin yang lain ke arah kulit Dan mendorong atau memindahkan udara yang telah hangat oleh pengaruh kulit untuk meninginkan tubuh Angin dingin atau angin sepoi-sepoi juga mempunyai pengaruh meninginkan tubuh Penguapan itu cara pendingin tubuh dilakukan dengan menguapkan keringat yang ada di permukaan kulit Kecepatan penguapan untuk meninginkan tubuh ini Umumnya menjadi lebih besar karena dipercepat dengan konveksi Atau kecepatan kegerakan udara yang melintasi kulit Apabila kelembapan udara rendah Maka penguapan terjadi dalam jumlah besar Absorpsi kuap air ke dalam udara menjadi besar Mempercepat peninginan Sebaliknya jika kelembapan udara tinggi Maka penguapan yang terjadi sangat sedikit Sehingga pendinginan berjalan lambat Saat hari-hari panas dengan udara lembab Tekanan panas lebih besar Daripada hari-hari panas dengan udara kering Faktor-faktor kritis yang memperlalui dari jenis pendinginan atau penguapan seperti ini Yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan gerak udara Radiasi itu perpindahan panas dari benda yang panas Ke suatu benda yang lebih dingin Yang ada di sekitarnya dalam suatu lingkungan tempat kerja Perpindahan panas dengan cara radiasi Umumnya tidak memerlukan media Panas dipindahkan melalui Suatu ruang Sedang benda-benda yang Benda-benda tidak saling menyentuh Antara yang satu dengan yang lain Contoh Panas dari ketak uap atau dari matahari Dipindahkan ke benda-benda yang ada di sekitarnya Tenaga kerja dalam keadaan bahaya Dan dapat menderita sakit yang disebabkan oleh panas Suhu udara lingkungan tempat kerja naik Sampai batas tertentu Suhu lingkungan lebih dari suhu tubuh Pendinginan secara konduksi, konveksi, dan radiasi berhenti Dan terjadi penyerapan panas dari lingkungan ke tubuh Dalam keadaan suhu dan kelembapan tertentu Membuat panas akan terhenti Suhu tubuh mulai naik Akibat tekanan panas dari lingkungan Keseimbangan panas Bila lingkungan sekitarnya lebih dingin Dari pada suhu tubuh Maka panas tubuh akan dipindahkan ke lingkungan sekitarnya Apabila suhu lingkungan sekitar tubuh Lebih tinggi dari suhu tubuh Maka tubuh akan menyerap panas dari lingkungan Pada umumnya panas di dalam tubuh adalah tetap Keseimbangan panas diatur oleh tubuh Melalui pepasan atau pengambilan panas Atau dari lingkungan Persamaan keseimbangan panas sebagai berikut M plus minus air Plus minus k konduksi Plus minus minus k konveksi Plus minus respirasi Minus E Sama dengan plus minus A kilokalori per jam Dimana M sama dengan panas Panas yang dihasilkan oleh proses metabolisme Air itu adalah panas yang dipancarkan atau diabsorpsi Dengan jalan radiasi Kondisi adalah panas yang dipancarkan atau diabsorpsi Dengan jalan konduksi Kekonveksi Itu panas yang dipancarkan atau diabsorpsi Dengan jalan konveksi Respirasi itu panas yang dipancarkan Atau diabsorpsi dengan jalan respirasi atau pernafasan E itu panas yang dipancarkan oleh penguapan keringat A itu adalah jumlah panas yang ditimbun Atau yang dilepaskan dari tubuh Mengingat peranan panas produksi dan panas respirasi sangat kecil maka dapat diabaikan Sehingga persamaan keseimbangan panas dapat disederhanakan sebagai berikut M plus minus R plus minus K konveksi minus E sama dengan plus minus A kilokalori per jam Di dalam persamaan keseimbangan tersebut banyak variable-variable yang termasuk di dalam perubahan panas antara tubuh dan lingkungan sekalilingnya Ada beberapa variable yang dihubungkan dengan fungsi fisiologis dari organ tubuh seperti kapasitas untuk mensirkulasi darah ke kulit Penyesuaian terhadap panas, kemampuan seseorang untuk berkeringat, dan sebagainya Sedangkan variable-variable lingkungan akan termasuk suhu udara sekalilingnya, kelembapan udara, cepat gerak udara, tekanan uap air, dan panas radiasi Semuanya ini memainkan peranan yang sangat penting Efek pemamparan iklim kerja adalah gangguan pada pekerjaan tidak jaman, panas, yaitu tenaga kerja mengeluarkan banyak dehidrasi, loss NHL, sehingga dehidrasi Gangguan kesehatan, yaitu kepala pusing, perut mual, cepat lelah, mata berpunang-punang Efek iklim kerja panas terhadap kesehatan Heat rash itu gejala, yaitu ruang-ruang pada kulit terjadi akibat pengeluaran keringat yang terhambat Heat rash biasanya dianggap tidak terlalu serius Tetapi dapat menimbulkan masalah bila terjadi infeksi Penanggulangan, menjaga kulit tetap kering dan mengembati infeksi dengan salam antibiotik Heat syncope, itu gejala keadaan pingsan atau hampir pingsan yang disebabkan oleh berdiri terlalu lama Pada posisi tetap di bawah sinar matahari langsung atau dapat juga di lingkungan panas Berdiri tetap menyebabkan aliran darah terpusat pada tubuh bagian bawah Penanggulangan, seseorang yang menghalami heat syncope Harus dibaringkan pada tempat yang teduh dan diberi minum air Heat stroke atau sunstroke Pengatur panas kepada pusat pengatur panas di otak, mejala, kulit panas, kering, merah, depan tinggi, dan pingsan Kemungkinan penyebab belum beraklimatisasi Bekerja terlalu berat karena meningkatnya performa kerja Penanggulangan, menurunkan suhu badan dengan kompres atau dibongkus dengan selimut dingin Heat cramps, itu kerja berat dalam waktu lama Dan terpapar panas yang tinggi, banyak kehilangan keringat, NACL, kejang otot dan perut terasa sakit Penanggulangannya, memindahkan terangga kerja dari lingkungan panas, banyak diberi minum Heat exhaustion, itu terjadi karena cuaca yang sangat panas dan belum beraklimatisasi Banyak keluar keringat, suhu badan normal dan subnormal Tekanan darah menurun dan nadi lebih cepat Lemah dan pingsan, penanggulangan Maka yang dilonggarkan, bila suhu rendah korban harus pakai selimut Istirahat dan beri minum dan makan yang cukup untuk penyembuhan Miliaria, kelain kulit sebagai akibat keluarnya keringat yang berlebihan Cara penilaian panas, itu suhu basa alami, kelembapan WBGT index, ISBB, white belt and globe Temperature index, index suhu basa dan bola Suhu basa alami dan kelembapan Suhu basa alami, SBA 24 derajat celcius sampai 30 derajat celcius Suhu nyaman, SBA 24 derajat sampai 26 derajat celcius Kelembapan, 65 persen sampai 90 persen Parameter WBGT, ISBB, itu suhu basa alami Dengan termometer suhu basa Suhu udara kering, itu dengan termometer suhu kering Suhu radiasi dengan termometer suhu klub Kecepatan gerakan udara dengan skala termometer Kelambapan, itu dengan psychrometer Al-UQA iklim kerja, yaitu stress monitor lingkungan E-personal stress monitor Perentuan titik pengukuran Titik pengukuran ditentukan pada lokasi tempat tanah kerja melakukan pekerjaan Waktu pengukuran dilakukan 3 kali dalam 8 jam kerja Yaitu pada awal shift kerja, petangan shift kerja, dan akhir shift kerja Rumus ISBB, itu indoor atau outdoor with no solar load ACGIH ISBB in Sama dengan 0,7 kali WB ditambah 0,3 GT Outdoor with solar load itu ISBB out Sama dengan 0,7 kali WB ditambah 0,2 GT ditambah 0,1 dB Di mana WB itu suhu basah alami Derajat celsius, yaitu suhu yang diukur dengan termometer yang dibasahi dan ditiupkan udara GT itu suhu bola atau suhu radiasi Derajat celsius, yaitu suhu yang diukur dengan termometer bola atau glob termometer Di B itu suhu kering Derajat celsius, yaitu suhu udara yang diukur dengan termometer Iklim kerja, pengukuran TBA, rata-rata ISBB WBGT1 dikali T1 WBGT2 dikali T2 Ditambah sampai dengan WBGTN dikali TN Hasilnya nanti dibagi dengan T1 tambah T2 tambah sampai dengan TN Dekat remus ini digunakan jika area tempat kerja berbeda dengan tempat istirahat Permenang ke trans nomor peraturan 5 garing men garing 2018 tangkap 3 lingkungan kerja Itu standar Ada nilai ambang batas ya NAB, iklim kerja ISBB yang diperkenankan Jadi dibagi menurut pengatilan siklus waktu kerja Lalu juga dengan kategori lajah metabolit Ada rendah, sedang, berat, dan sangat berat ISBB ini diukur dalam setan derajat celsius Kategori lajah metabolit Itu pembacaan atau interpretasi dari nilai ambang batas iklim kerja Harus diikuti dengan pengamatan lajah metabolit sesuai jenis pekerjaannya Ya, contohnya dibagi ya Kerja kantor, ahli tukang atau ahli atau tukang atau juru Dan ya dibagi macam-macam lagi Pada kantor ada kerjaringan dengan duduk Administrasi, petugas kebersihan Tukang ini dibagi lagi menurut bahan yang diolahnya Lajah metabolit ini diukur dalam watt per meter persegi Ya, jadi semakin berat pekerjaan itu semakin tinggi ya lajah metabolitnya Berbanding lurus Yang ada dari pekerja gratis, pertanian, lalu rintas, dan lain-lainnya Ya, ini dikategorikan lagi 0, fitur seterahat 1, dajah metabolit rendah 2, sedang 3, berat 4, sangat berat Dan ini ada Ini rata-ratanya ya Lalu mengendalian suku panas Teknisnya mempercepat ventilasi penyedotan udara atau exhaust fan Water spray Suplai udara segar atau ventilasi Isolasi sumber panas atau message sheet Isolasi penerima Untuk medis itu Pemeriksaan kesehatan Pra, periodik, dan spesifik Aklimatisasi Dan pembedahan tablet NAC, al, dan air minum Kemudian untuk administrasi Batasi waktu pemaparan di tempat kerja panas Sesuai ketentuan NAB Penerapan siklus waktu istirahat Rest cycle Penyediaan air minum pada tempat yang sesuai Penyediaan tempat keistirahat dengan temperatur nyaman Melakukan aklimatisasi terhadap panas APD itu Penggunaan pelindung diri Yaitu menggunakan topi Pakaian Serang tangan yang mampu melindungi terhadap panas dan nyaman Untuk melakukan pekerjaan Suhu dingin Itu suhu udara dan kecepatan gerak udara Merupakan faktor Dua faktor iklim kerja Di dalam lingkungan tempat kerja Yang berpengaruh kepada Pertukaran panas antara seseorang dengan lingkungan Suhu rendah juga dapat menimbulkan berbagai masalah Banyak jumlah tenaga kerja yang Bekerja di dalam lingkungan tempat kerja yang bersuhu dingin Tempat-tempat kerja dengan lingkungan yang bersuhu rendah Ditemukan di industri-industri makanan yang dikemas Dan dibekukan atau industri pemekuan antara lain untuk daging, udang, ikan, dan sebagainya Reaksi fisiologi yang pertama terhadap teganan dingin Cold stress Adalah mempertahankan atau membuat agar tubuh tetap hangat Dalam kondisi seperti ini Alat pengatur suhu tubuh hipotalamus akan mengendalikan mekanisme pelepasan panas dari tubuh ke lingkungan Tujuannya untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap 37 derajat celcius Dengan mengurangi aliran darah, servilasi darah ke permukaan kulit Hal ini berarti akan memperlambat pelepasan panas dari tubuh ke lingkungan Jadi darah akan ditarik lebih ke dalam Tenaga kerja yang bekerja di lingkungan tempat kerja dingin Umumnya akan kehilangan panas tubuh secara konveksi melalui permukaan tubuh yang terbuka Kaki, tangan, dan lain-lain Apabila tubuh secara terus menerus kehilangan panas Tanpa disadari tubuh mulai menggigil Dan akan meningkatkan kecepatan metabolisme Hal ini merupakan tanda adanya tekanan dingin atau cold stress Dan merupakan peringatan pertama dari tanda-tanda hipotermia Reaksi saat terasa menggigil Reaksi manusia yang pertama untuk mencengah Pemajanan terhadap tekanan dingin Yang berlebihan yaitu mencari kehangatan Seperti memakai baju rangkap, berhapis-hapis Untuk instalasi selama pemajanan tekanan dingin, cold stress Sepatu tahan dingin, sarang tangan tebal, topi tahan dingin, dan penutup telinga Bahan pakaian yang dapat digunakan untuk isolasi Termasuk katun, wall, sutra, nilon, dan holiester Selain itu bisa juga dengan meningkatkan aktivitas Mempercepat gerakan dan mencari tempat yang lebih hangat Mengingat suhu kulit Suhu tubuh lebih tinggi daripada suhu udara lingkungan tempat kerja Maka panas dari tubuh akan dipancarkan dari dalam tubuh kelingkungan Apabila jumlah panas yang dilepaskan dari tubuh kelingkungan tempat kerja Lebih besar dari jumlah panas metabolisme yang dihasilkan suhu Maka suhu tubuh bagian alam dapat turun sampai di bawah normal Kurang ke 37 derajat celcius Peralatan yang dilakukan termometer suhu Anemometer Eikivalen temperatur suhu dingin Ada nanti di data kecepatan angin dalam meter per jam Apakah tenang Apakah tenang sampai dengan berpulai mental per jam Kecepatan yang lebih itu Ada beberapa dampak tambahannya Lalu nanti diukur suhu aktual dalam derajat celcius Mulai dari 10 derajat celcius sampai dengan minus 51,1 Itulah derajat yang sedikit berbahaya sampai sangat berbahaya Dan itu ada transport dapat terjadi di seluruh titik Ini ada jadwal kerja Untuk setiap kerja 4 jam Jadi diatur nanti Bagaimana periode kerja maksimal dan jumlah istirahat Untuk setiap suhu itu berbeda-beda Lalu pengendalian secara umum Ini training, pemantauan tempat kerja, medical surveillance Special control, pemantasan waktu kerja, dan APD Terima kasih